Terima kasih Sebab alasanku Lipahkan segalanya Dan adukannya Sangat besar bagiku Aku diberkati Aku dilimpahi Karena alasanku Untuk menyeriakan Aku diberkati Aku dilimpahi Atas sempurna Anugerah Tuhan bagiku Kasih setia Kasih setia Nyata bagiku Iman kebajikan Tersedia bagiku Sebab alasanku Lipahkan segalanya Dan adukannya Sangat besar bagiku Aku diberkati Aku dilimpahi Karena alasanku Aku diberkati Aku diberkati Aku dilimpahi Atas sempurna Anugerah Tuhan bagiku Aku diberkati Aku diberkati Aku dilimpahi Karena alasanku Untuk menyediakan Aku diberkati Aku diberkati Aku dilimpahi Atas sempurna Anugerah Tuhan bagiku Atas sempurna Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yesusku Hanya kaulah segalanya Kuyakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Kuyakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Ku menyembah Dalam kudus hadiratmu Hampiri Tata kasih Karuniamu Bapak Kekuatanku Hanya Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Kuyakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Kuyakin Kuyakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Kuyakin kau nyata disini Kemenangan terjadi 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 Kemenangan terjadi disini Kuyakin kau nyata disini Kuyakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Kuyakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata di sini Kemenangan terjadi di sini Kesembuhan terjadi di sini Kelepasan terjadi di sini Kau hadir, kau hadir Tuhan Semangat yang dikasih Tuhan Sama engkau yang menjadi bagian daripada gereja AKB, anak-anak rohani saya Dimana saja engkau berada Amat menyedihkan kami tidak bisa berkumpul, tidak bisa beribadah seperti biasa Tetapi bagaimanapun juga kami bersyukur bahwa kita dapat bertemu lewat online Dan tentunya saudara kita diingatkan dan kita perlu mendoakan Supaya jangan sampai terjadi komputer crash Sehingga kita benar-benar terputus dan tidak bisa berbuat apa-apa Saudara, kalau kita melihat akan keadaan dunia ini Pada saat ini betapa banyaknya orang yang di dalam keadaan khawatir Keadaan gelisah, bahkan takut saudara Dan ada yang takutnya sedemikian berlebih-lebihan Takut pada penyakit coronavirus Nah saya ingin mengajak engkau pada saat ini untuk memperhatikan Karena hal yang perlu diprioritaskan dalam kehidupan ini Adalah takut akan Tuhan Memang benar Boleh kita khawatir Boleh kita takut akan penyakit Tetapi Tetap prioritaskan Takut akan Tuhan itu Saudara yang dikasih Tuhan Tentunya kita juga akan berpartisipasi Untuk mencegah penularan penyakit tersebut Dan pada saat ini Saya ingin juga mengajak engkau melihat Untuk supaya engkau menjadi orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan Supaya engkau menggambarkan Menyatakan Ini loh orang yang takut akan Tuhan Dan firman Tuhan Saya ambil dari Masmur 34 Ayat 7 Sampai ke 15 Masmur 34 Ayat 7 Sampai ke 15 Saya bacakan sebagai berikut Masmur 34 Ayat yang ke 7 Berkata sebagai berikut Orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya Malaikat Tuhan berkema di sekeliling orang-orang yang takut akan dia Lalu meluputkannya mereka Kecaplah Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu Berbagilah orang yang berlindung padanya Takutlah akan Tuhan Hai orang-orangnya yang kudus Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia Singa-singa muda merana kelaparan tetapi orang-orang yang mencari Tuhan Tidak berkekurangan sesuatu apapun yang baik Ayat yang ke 12 Mari anak-anak Dengarkanlah aku Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu Siapakah orang yang menyukai hidup yang menginin umur panjang untuk menikmati yang baik Jagalah lidahmu terhadap yang jahat Dan bibiru terhadap yang ucapan-ucapan yang menipu Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya Amin Mari kita diam senak dan berdoa Bapak Kami adalah anak-anakmu Kami bersyukur bahwa engkau senantiasa mengingatkan kepada kami Akan apa yang perlu kami lakukan Firmanmu memberikan pernyataan dan meyakinkan kepada kami Untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan Karena orang-orang yang takut akan Tuhan Akan ada di dalam pemeliharaan Tuhan Akan diperihara oleh Tuhan Akan dijaga oleh Tuhan Terima kasih ya Bapak Tolong kami Berikan pengertian bagi kami Di dalam nama yang maha besar Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami panjatkan doa ini Amin Jemaat Mari kita perhatikan akan perikup yang kita baca ini Mari kita akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan Dimana Pak Masmur memberikan suatu pernyataan Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 Marilah anak-anak Dengarkanlah aku Takut akan Tuhan Akan kuajarkan kepadamu Dan inilah yang perlu kita perhatikan pada saat ini Di masa-masa sulit seperti ini Biarlah takut akan Tuhan Ini yang harus kita perhatikan Ini juga yang harus kita nyatakan Dan kita lakukan dalam kehidupan ini Pemasmur berkata Dengarkan aku Karena Pemasmur ingin mengajarkan Tentang takut akan Tuhan Apa sebenarnya arti takut akan Tuhan itu? Kalau dapat saya katakan Takut akan Tuhan itu adalah menghormati Tuhan Tetapi penulis Amsal Memberikan suatu pernyataan Di dalam Amsal 8 ayat yang ke-13 Takut akan Tuhan Itu adalah membenci kejahatan Tegasnya Orang yang takut akan Tuhan Itu adalah orang yang mau meninggalkan dosa Yang tidak mau berbuat dosa Tetapi mau hidup dalam kebenaran Dan melakukan kebenaran Di dalam kehidupan ini Dan inilah yang perlu kita perhatikan Bagaimana supaya kita Senantiasa hidup benar Karena kita ini adalah orang-orang Yang takut akan Tuhan Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita perhatikan? Sebagai orang yang takut akan Tuhan Ada tiga poin yang ingin saya jelaskan pada saat ini Poin yang pertama Jumat yang dikasih Tuhan Saya ingin mengatakan Supaya kita memperkatakan kebenaran Ayat yang ke-13 berkata Jagalah lidahmu terhadap yang jahat Dan bibimu terhadap ucapan-ucapan yang menipu Inilah sesuatu hal Yang dinyatakan Orang yang takut akan Tuhan Senantiasa menjaga lidahnya Untuk berkata-kata yang baik Tidak mengatakan sesuatu yang tidak baik Demikian juga Sedara Apa-apa yang dikatakan Supaya kita tidak mengatakan perkataan-perkataan yang berdusta Jumat Jaga lidah Ini adalah sesuatu hal Yang perlu kita pelajarin Rasul Yakubus berkata Lidahmu itu adalah api Penuh racun yang mematikan Dan itu yang menjadi kenyataan sedara Lidah kita ini Seperti api Bisa membakar Juga bisa mematikan Apalagi pada saat ini Di masa-masa Yang sulit Yang semua segala sesuatu Penuh dengan segala kesensitifan Kita harus berhati-hati Dalam perkataan-perkataan kita Supaya kita tidak mengeluarkan perkataan Yang kemudian Mengganggu kehidupan orang lain Atau merusak kehidupan orang lain Saya dorong engkau Khusus di masa-masa seperti ini Jangan kemudian Kalau engkau ada orang yang mendekat kepada engkau Dan engkau bertanya Apakah engkau bersih daripada virus Saya yakin Itu akan menyinggung perasaan orang Jemaat Disamping kita harus menjaga lidah kita Pemasmur menyatakan juga Supaya kita harus memperhatikan perkataan-perkataan kita Jangan kemudian kita mengeluarkan perkataan yang menipu Buanglah segala dusta dan berkatalah benar Amat menyedihkan Seperti kau mengetahui di sosial media pada saat ini Betapa banyaknya berita-berita yang tidak benar Yang diedarkan Entah manusia sedemikian Sedemikian bersukarianya Memberitakan berita-berita yang tidak benar itu Tetapi yang seharusnya yang kita lakukan Sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan Kita seharusnya melakukan segala hal yang benar Jangan ikut-ikutan akan dunia ini Dunia sudah bingung akan keadaan Jangan kau tambahkan dengan berita-berita yang tidak benar Sehingga menambah kebingungan Daripada orang-orang yang mendengarkannya Kita perlu berhati-hati Di dalam segala tindakan kita Rasul Yakubus Memberikan suatu pernyataan Sedara Apa yang dikatakan Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya Ia adalah orang yang sempurna Tegasnya sedara Kita ini adalah orang-orang yang belum sempurna Kita ini adalah orang-orang yang Mudah mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar Cumaat Berhati-hatilah Dengan perkataan kita Dengan lidah kita Tuhan Yesus berkata Karena apa yang diucapkan Mulut itu meluap dari isi hatinya Dari hati Timbul perkataan-perkataan yang tidak baik Yang tidak benar itu Saudara Pemasmur memberikan suatu pernyataan Dikatakan dalam Dikatakan dalam Masmur 119 Ayat yang ke-11 Di dalam hatiku Aku menyimpan janjimu Supaya aku Jangan berdosa Terhadap engkau Penuhi Hatimu ini Dengan firman Tuhan Supaya engkau Tidak berbuat dosa Poin yang kedua Apa yang ingin saya nyatakan Yaitu Supaya kita Melakukan perbuatan baik Dikatakan dalam ayat yang ke-14 Bagian A Jauhilah yang jahat Dan lakukan yang baik Tegasnya Kita tidak hanya diminta Supaya kita memperkatakan Perkataan yang benar Tetapi kemudian Tuhan menyatakan Lewat pemasmur Setelah kita hidup Dalam kebenaran Dalam perkataan kita Marilah kita juga Melakukan suatu hal yang baik Melakukan perbuatan-perbuatan baik Untuk kemuliaan nama Tuhan Berbuat baik Banyak orang yang bertanya Karena saya ingin mengatakan Tidak semua perbuatan baik Adalah baik Tetapi perbuatan baik Yang dimaksudkan Menurut standar Tuhan Yaitu perbuatan baik Yang berdasarkan Pada firman Tuhan Maka dari sebab itu Rasul Paulus memberikan Ketegasan Sudara Dia berbicara kepada Seorang pemuda yang bernama Timotius Dia berkata Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat Dan apa manfaatnya Dikatakan apa Karena firman Tuhan itu Karena firman Tuhan itulah Maka tiap-tiap manusia Kepunyaan Allah Diperlengkapi Untuk setiap perbuatan baik Tegasnya Perbuatan baik Yang menurut ukuran Tuhan Menurut standar Tuhan Adalah perbuatan baik Yang sesuai Dengan firman Tuhan Jemaat Kita perlu menyadari Bahwa Rasul Paulus juga Memberikan suatu penyataan Dan dikatakan Karena kita ini Ialah buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Dari sebab itu Jika engkau berkata Aku adalah murid Kristus Aku adalah murid Kristus Aku adalah pengikut Kristus Maka dikatakan Engkau ini diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Orang-orang yang Menyatakan dirinya Pengikut Kristus Sewajarnya Untuk melakukan Pekerjaan baik Bahkan Rasul Paulus Dikatakan Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Dan ia mau Supaya kita hidup Di dalamnya Supaya hidup ini Kita senantiasa Melakukan Perbuatan baik Perbuatan baik Yang harus kita lakukan Saya akan memberikan Suatu pandangan Perbuatan baik Yang perlu kau Pertimbangkan pada saat ini Karena pada suatu hari Tuhan Yesus memberikan Pengajaran Sehubungan dengan Penghakiman Pada akhir jaman Sudara Dimana Tuhan Berkata dengan Tegas Supaya kita ini Melakukan sesuatu Yang baik Dengan mempertimbangkan Dengan mempertimbangkan Dan melakukan Dikatakan dalam Matius 25 Matius 25 Ayat yang ke 35 Sampai ke 36 Apa-apa yang dikatakan Di dalam ayat ini Sedara Dikatakan Sebab ketika aku Lapar Ketika aku Haus Ketika aku Seorang asing Ketika aku Telanjang Ketika aku Ada dalam penjara Dan ini Yang perlu diperhatikan Mau Tidak mau Kita harus Memperhatikan Hal Yang dimaksudkan Dalam Matius 25 Ayat 35 Ayat 36 Karena apa Cemat Karena kemudian Tuhan memberikan Suatu pernyataan Jika engkau Melakukan itu Dikatakan begini Dalam Ayat yang ke 40 Sesungguhnya Segala sesuatu Yang kamu lakukan Untuk salah satu Dari saudaraku Yang paling hina ini Kamu melakukannya Untuk aku Cemat Kita perlu Memperhatikan Akan kehidupan Orang-orang Yang ada Di sekitar kita Kita perlu Memperhatikan Kasih dan peduli Supaya Jangan ada Orang-orang Yang dikatakan Tidak bisa Makan Tidak bisa Minum Tidak punya Tempat tinggal Menjadi Menjadi orang Asing Sakit Tidak bisa Berobat Terlanjang Dan ada Dalam penjara Karena kebenaran Jangan 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 Apekan Mereka Inilah tugas Daripada Gereja Inilah tugas Daripada Semua orang Percaya Bahwa kita Mempunyai Kewajiban Untuk Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Yang ada Di dunia Ini Jemaat Saya akan Masuk pada Poin yang Terakhir Poin yang Ketiga Poin yang Ketiga Dinyatakan Begini Supaya Kita ini Membawa Damai Tegasnya Jemaat Tuhan Meminta Supaya kita Memperhatikan Perkataan Kita Supaya kita Berkata-kata Di dalam Kebenaran Tuhan Kemudian Juga Meminta Supaya kita Ini Melakukan Perbuatan Perbuatan Baik Sebagai Orang Yang Takut Tuhan Melakukan Perbuatan Baik Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Kendak Tuhan Dan Poin yang Terakhir Orang Yang Takut Tuhan Itulah Orang Yang Membawa Damai Ayat Yang Ke 14 Bagian B Berkata Begini Carilah Perdamaian Dan Berusah Untuk Mendapatkannya Dan Perlu Disadari Ada perkataan Carilah Dan Berusahalah Inilah Suatu Gambaran Bahwa Hal Untuk Menjadi Pendamaian Ini Suatu Hal Yang Tidak Mudah Untuk Membawa Perdamaian Itu Tidak Mudah Jumaat Dibutuhkan Dibutuhkan Untuk Usaha Bahkan Dikatakan Carilah Berusahalah Tidak Mudah Untuk Melakukan Tapi Harus Dilakukan Kita Harus Membawa Damai Di Dunia Ini Kenyataan Hidup Kalau dapat Saya katakan Bahwa Iblis Itu Mengendaki Kehancuran Iblis Mengendaki Supaya Kita Ada Di Lamp Pertengkaran Iblis Mengendaki Supaya Kita Adalah Perselisian Yang Jelas Iblis Mengendaki Supaya Kita Ini Adalah Kehidupan Yang Menuju Kepada Kehancuran Sedangkan Jemaat Tuhan Tidak Seperti Itu Dikatakan Tuhan Penyataan Yang Dicatat Dalam Rumah 15 Semoga Allah Mengaruniakan Kerukunan Kepada Kamu Sesuai Sesuai Dengan Kehendak Kristus Yesus Iblis Hendak Menghancurkan Tetapi Tuhan Yesus Mengendaki Adanya Kerukunan Dan Cemat Pilihan Ada Dalam Tanganmu Apakah Engkau Mau Mengikuti Tuhan Atau Engkau Mengizinkan Iblis Jika Engkau Mengendaki Supaya Tuhan Berkarya Jika Engkau Menjadi Orang-orang Yang Takut Akan Tuhan Maka Engkau Akan Memilih Perdamaian Maka Engkau Akan Menjadi Orang-orang Yang Membawa Damai Dan Bagi Engkau Yang Membawa Damai Apa Dinyatakan Dalam Alkitab Itu Sesuatu Hal Yang Menyenangkan Bagi Tuhan Dan Disamping Itu Engkau Akan Mendapatkan Segala Apa Yang Tuhan Janjikan Bagi Orang-orang Yang Membuat Damai Itu Pemasmur Berkata Dengan Tegas Apabila Saudara-saudara Diam Bersama-sama Dengan Rukun Jika Ada Damai Jika Ada Kerukunan Maka Dikatakan Dengan Tegas Dalam Ayat Yang Ketiganya Sebab Kesanalah Tuhan Memerintahkan Berkat Kehidupan Untuk Selama-lamanya Tuhan Mengedaki Adanya Kerukunan Dan Jika Ada Kerukunan Di Sana Maka Tuhan Memerintahkan Berkat Supaya Orang-orang Yang Hidup Dalam Damai Itu Masuk Kedalam Berkat Tuhan Dan Kemudian Apa Yang Dinyatakan Juga Sedara Dimana Tuhan Tuhan Yesus Juga Memberikan Suatu Pernyataan Berbahagialah Orang-orang Yang Membuat Damai Karena Apa Karena Orang-orang Yang Membuat Damai Itu Disebut Anak-anak Allah Siapakah Kita Ini Apakah Kita Ini Anak-anak Allah Atau Kita Ini Anak-anak Iblis Kalau Kita Menyatakan Diri Anak-anak Allah Maka Sewajibnya Kita Membuat Damai Bukan Membuat Permusuhan Pertengkaran Perselisian Yang Dapat Mengajurkan Kehidupan Seseorang Mas Mur Di Dalam Berikub Ini Memberikan Perkataan Untuk Menikmati Yang Baik Dan Itu Alah Keinginan Kita Semua Supaya Kita Bisa Hidup Di Dunia Ini Menikmati Segala Hal Yang Baik Itu Cuma Ati Dikasih Tuhan Saya Akan Segera Mengakhirin Tetapi Saya Mengajak Engkau Untuk Memikirkan Dan Bertanya Pada Diri Sendiri Siapakah Kita Ini Siapakah Kita Ini Sebenarnya Apakah Benar Kita Ini Adalah Anak Anak Tuhan Anak Anak Allah Yang Mempunyai Rasa Takut Kepada Tuhan Yang Menghormatin Tuhan Yang Menghargai Tuhan Dan Jika Engkau Benar Anak Anak Tuhan Yang Takut Akan Tuhan Maka Seharusnya Engkau Memperhatikan Tiga Hal Tersebut Yaitu Memperkatakan Kebenaran Jangan Ada Perkatan Yang Tidak Baik Jangan Ada Perkatan Dusta Dalam Kehidupan Mu Sesuai Dengan Apa Yang Ada Dalam Alkitab Lakukan Perbuatan Perbuatan Baik Dan Jadilah Orang Yang Senantiasa Membawa Damai Saya ingin Sekarang Mengakhirin Dengan Ayat Yang Ketujuh Dan Kesepuluh Dikatakan Begini Sedara Orang Yang Takut Akan Tuhan Maka Mereka Tuhan Berkema Di Sekelilingnya Untuk Meluputkan Mereka Ayat Yang Berikutnya Sebab Tidak Berkekurangan Orang Yang Takut Akan Dia Cuma Mari kita Teliti Mari kita Imanin Mari kita Renungkan Dan Dan kita Lakukan Karena Orang Yang Takut Akan Tuhan Akan Dikelilingi Oleh Mereka Tuhan Sehingga Engkau Akan Diluputkan Daripada Segala Bahaya Yang Ada Di Dunia Ini Dan Tuhan Juga Berkata Orang Orang Yang Takut Akan Tuhan Tidak Berkekurangan Engkau Akan Dilengkapi Segala Apa Yang Jadi Kebutuhan Hidupmu Katakan Amin Mari kita Diam Senak Dan berdoa Bapak Kami Bersyukur Di saat Saat Ini Engkau Senantiasa Memberikan Teguran Dalam Kehidupan Ampuni Kami Jika Selama Ini Kami Tidak Hidup Sebagai Orang Yang Takut Akan Tuhan Tidak Berkata Kata Yang Benar Tidak Melakukan Perbuatan Baik Bahkan Sering Memberikan Perselisian Alah Permusuhan Dalam Kehidupan Hari Ini Juga Ya Bapak Kami Akan Bertobat Hari Ini Juga Tuhan Kami Akan Berubah Ubah Kami Dengan Kuasa Rok Kudus Berikan Kemampuan Bagi Kami Ya Bapak Untuk Kami Hidup Dengan Perkataan Perkataan Yang Benar Dengan Melakukan Perbuatan Perbuatan Baik Dan Membawa Dame Ya Bapak Bila Kami Anak Anak Mu Akan Dijaga Oleh Tuhan Akan Diberikan Segala Apa Yang Beri Kebutuhan Kami Terima Kasih Ya Bapak Dalam Nama Tuhan Kami Kristus Kami Panjatkan Doa Ini Katakan Amin Aku Diberkati Aku Dilimpahi Karena Allah Sanggup Untuk Menyediakan Aku Diberkati Aku Dilimpahi Atas Sempurna Anugrah Tuhan 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 Bagiku Jumat Mari kita Diam Senang Di depan Tuhan Kita akan Masuk Dalam Doa Syafat Mendoakan Segala Kebutuhan Kebutuhan Yang Ada Di Dunia Ini Bapak Kami Ingin Menyatukan Hati Di Hadapan Mu Kuduskan Kami Ya Bapak Dengan Kuasa Daramu Karena Firman Berkata Doa Orang Benar Jika Diucapkan Dengan Iman Mempunyai Kuasa Dan Biarlah Ini Akan Terjadi Ya Tuhan Tuhan Kami Menyatukan Hati Kami Berdoa Untuk Masalah Masalah Yang Ada Dalam Hidupan Jumaat Kami Juga Berdoa Untuk Penyakit Penyakit Yang Ada Dalam Hidupan Jumaat Bila Tuhan Yang Maha Dasyat Akan Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Ada Dan Memudikan Penyakit Penyakit Yang Ada Kami Percaya Ya Bapak Di Dalam Namamu Tidak Ada Yang Sulit Ada Yang Mustahil Kami Juga Secara Khusus Ingin Berdoa Untuk Penyakit Yang Melanda Dunia Ini Yaitu Penyakit Coronavirus Ya Bapak Bila Engkau Yang Telah Mengetahui Segala Sesuatunya Engkau Juga Boleh Berbelas Kasian Dalam Kehidupan Kami Tuhan Ampunilah Segala Kesalahan Kesalahan Manusia Yang Ada Di Permukaan Bumi Ini Kami Banyak Melakukan Sesuatu Yang Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Kami Melupakan Tuhan Kami Tidak Mau Mendengar Suara Tuhan Kami Berbuat Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Telah Nyatakan Dalam Firman Tuhan Tuhan Tolong Kami Berikanlah Kelegahan Berikanlah Pemulihan Kami juga Yang berdoa Pada saat Ini Untuk Keluarga Keluarga Kami Papa Mama Kami Anak Anak Kami Bahkan Saudara Saudara Kami Ya Tuhan Kami juga Yang berdoa Untuk Teman Teman Kami Yang ada Di Sekitar Kami Bila Engkau Yang akan Memberikan Segala Penghiburan Segala Hal Yang Indah Dalam Kehidupan Bila Engkau Juga Yang akan Melengkapi Segala Apa Yang Menjadi Kebutuhan Mereka Ya Bapak Khususnya Pada Saat Yang Sulit Ini Dimana Banyak Teman Teman Kami Kehilangan Pekerjaan Bila Tuhan Boleh Menolong Mereka Melengkapi Segala Kebutuhan Mereka Atau Menuntun Mereka Memberikan Hikmat Dalam Kehidupan Mereka Supaya Mereka Juga Akan Mendapatkan Pekerjaan Terima Terima Kasih Ya Bapak Engkau Sungguh Baik Engkau Tuhan Yang Senantiasa Mendengarkan Seruan Kami Kami Berdoa Untuk Indonesia Kami Berdoa Untuk Australia Dimana Kami Dan Sebagian Besar Dari Keluarga Kami Berada Bila Engkau Boleh Memberikan Urapan Khusus Bagi Para Pemimpin Bangsa Ya Bapak Bila Dengan Hikmat Mereka Akan Memimpin Bangsa Ini Bila Dengan Kuasamu Juga Ya Tuhan Mereka Akan Memperhatikan Kesejahteraan Bangsa Tuhan Kami Juga Menyerahkan Gereja Gerejamu Dimana Saja Berada Ya Bapak Bila Engkau Yang Berkarya Di Dalam Gereja Gerejamu Memakai Anak Anak Mu Ya Bapak Untuk Melakukan Pekerjaan Yang Baik Melakukan Sesuatu Yang Indah Sesuai Dengan Panggilan Kami Menjadi Terang Dan Garam Dunia Sehingga Namamu Dipermuliakan Dengan Apa Yang Kami Perbuat Ya Bapak Terima Kasih Ya Tuhan Engkau Yang Hadir Engkau Yang Mendengarkan Doa-Doa Kami Kami Percaya Segala Doa Yang Kami Panjatkan Di Tempat Ini Segala Doa Yang Kami Ucapkan Secara Bersama Didengar Oleh Tuhan Dan Dijawab Oleh Tuhan Karena Karena Segala Doa Kami Panjatkan Hanya Di Dalam Nama Yang Maha Besar Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Orang Percaya Berkata Amin Cemaat Angkat Tangan Muka Hadiratnya Terimalah Berkat Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Di Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Turun Dan Senantiasa Tinggal Bersama Engkau Pergilah Dengan Sukacita Dan Damai Sejahtera Yang Berasal Dari Tuhan Dan Layanilah Sesamamu Dengan Kasih Agape Kasih Yang Tidak Pernah Menuntut Balasan Kasih Tanpa Pamri Orang Percaya Berkata Amin Kim K котор K K K K K K Terima kasih.